Intro Saudara Ijinkan kita buka ayat di Yesaya 53 ayat 10 Yesaya 53 Ayat 10 Yesaya 53 Ayat 10 Yesaya 53 Indonesia dulu aja Yesaya 53 ayat 10 Di Indonesia Kita baca di akhirnya aja Saudara Di akhirnya dikatakan Dan Kehendak Tuhan Akan terlaksana Olehnya Kita baca sama-sama ya Saudara ya Kita katakan kepada diri kita Yang akhirnya aja Kita baca sama-sama dari Dan kehendak Tuhan Satu Dua Tiga Dan kehendak Tuhan Akan terlaksana Oleh Bevis Saudara Waktu kemarin Di penguburan Di penguburan Papa Raja Pada Daniel Sejujurnya Di atas peti Saya cuma lihat satu hal Saya cuma lihat Di atas segala kehebatannya Dan segalanya Saya cuma lihat Di akhir hidupnya Di ujung semuanya Pokoknya cuma satu kok Dan bagaimana Kehendak Tuhan Rencana Tuhan Terlaksana Dalam hidup kita Saudara Teman-teman Saudara Kalau kita pernah Kalau saudara Orang lama Dan dulu Suka dengar kotbahnya Pak Yusak Pasti Pak Yusak Ada satu doa Yang Pak Yusak Gak pernah Di setiap kita Di setiap doa pagi Pak Yusak Gak akan pernah lupa Doain itu Pak Yusak doa Satu hal yang Gak pernah lupa Dan apa yang Pak Yusak doain Pak Yusak doa Tuhan Paksakan Rencanamu Jadi Dalam hidupku Cuma itu kok saudara Poinnya Kita hidup dari awal Sampai akhir Poin kita Bagaimana Kehendak Tuhan Terlaksana Dalam hidup kita Bagaimana Kehendak Tuhan Terlaksana Apapun Rencana Tuhan Yang Tuhan rencanakan Bagaimana Rencana Tuhan Bisa terlaksana Dalam hidup kita Saudara Tapi kuncinya Bagaimana Kehendak Tuhan Bisa terlaksana Ada di ayat Atasnya Di ayat Sepuluhnya Yang pertama Dikatakan Seperti ini Tetapi Tuhan Berkehendak Meremukan Dia Dengan Kesakitan Saudara Firman Tuhan Tuhan berkata Ada Hanya ada Bahkan Mungkin Hanya ada Satu kunci Bagaimana Biar kehendak Tuhan Yang sempurna Terlaksana Dalam hidup kita Dan kuncinya Cuma simple Tetapi Tuhan Berkehendak Meremukan Kita Dengan Kesakitan Apabila Kita Menyerahkan Diri kita Sebagai korban Penebusalah Ia akan Melihat Keterunannya Umurnya Akan Lanjut Dan ini Kata-kata Yang kita Mau Di akhir Hidup kita Dan Kehendak Tuhan Akan Terlaksana Oleh Kita Tetapi Tuhan Berkehendak Meremukan Kita Dengan Kesakitan Kalau dalam Bahasa Inggrisnya Dikatakan Seperti ini Saudara Yet It Please The Lord Tapi Itu Sangat Menyenangkan Tuhan To Bruce Untuk Melukai Kita Sampai Mempunyai Bekas Luka Di dalam Hidup Kita Sudah Satu hari Ada yang bertanya Sama saya Bev Waktu itu Kita ada Kayak Sharing Talk show Ada yang Nanya Saya Bev Apa Sih Kapan Ceritain Sih Momen Kamu Paling Bahagia Sama Tuhan Dan Ceritain Sih Momen Kamu Paling Sedih Sama Tuhan Setiap Kita Waktu itu Terus dikatakan Pasti kita Punya Momen Paling Bahagia Dan Kita Punya Momen Paling Sedih Kita Berjalan Bersama Tuhan Dalam Hidup Kita Dan Waktu itu Di tengah Talk show Saya cuma bilang Momen 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 Paling Bahagia Sama Tuhan Adalah Momen Saya Paling Sedih Sama Tuhan Dan Saya Cuma Berkata Momen Saya Paling Sedih Sama Tuhan Adalah Momen Saya Paling Bahagia Sama Tuhan Dan Dia Tanya Apa Maksud nya Dan Saya Bila Pertama Kali Saya Bisa Merasakan Hadirat Tuhan Yang Sangat Desiat Saya Tahu Dengan Orang Lain Tapi Saya Nggak Bisa Bohong Nggak Bisa Bohong Hari Itu Detik Itu Ketika Mama Saya Meninggal Sedera Ketika Mama Saya Meninggal Karena Kecelakaan Hari Itu Adalah Hari Tersedih Buat Hidup Saya Tapi Di Hari Itu Juga Dia Datang Dan Menjama Saya Dan Hari Itu Saya Berkata Itu Adalah Momen Paling Bahagia Buat Saya Di Satu Momen Tapi Buat Tuhan Sejujurnya Itu Momen Yang Sama Ketika Tuhan Melukai Hidup Kita Hari Itu Tuhan Berkata Itu Momen Yang Menakutkan Buat Tuhan Tapi Di Satu Titik Tuhan Berkata Itu Momen Yang Paling Bahagia Buat Tuhan Yet It Lest Kenapa Saudara Seperti Waktu Itu Papa Raja Pernah Bilang Karena Jiwa Kita Terlalu Lihar Karena Jiwa Kita Terlalu Lihar Awal Pikiran Perasaan Kehendak Kita Itu Terlalu Lihar Dan Gak Pernah Ada Cara Lain Untuk Kita Bisa Menundukkan Jiwa Kita Kecuali Kita Minta Tuhan Untuk Memaksa Kita Dengan Segala Kesakitan Dan Buat Tuhan Itu Ada Momen Yang Sangat Menakutkan Karena Tuhan Berkata Nak Ini Adalah Momen Yang Sangat Sakit Untuk Kita Di Dunia Kita Dididik Dengan Sangat Sakit Tapi Buat Tuhan Tapi Nah Kalau Kita Tahu Ujungnya Di Surga Nanti Ini Adalah Momen Yang Sangat Bahagia Untuk Aku Bisa Melukai Dirimu Tapi Saudara Hari Ini Buat Saya Buat Keluarga Kita Mungkin Di Tengah Kesedihan Kita Di Tengah Kita Seakan Berkata Tuhan Waktu Kita Kehilangan Satu Keluarga Kita Itu Seperti Momen Didikan Momen Luka Momen Bekas Luka Yang Gak Pernah Bisa Hilang Dalam Hidup Kita Sampai Kita Mati Pun Ada Rasa Kangen Yang Gak Pernah Bisa Hilang Dalam Hidup Kita Yet It Please The Lord To Bruce Tapi Itu Menyenangkan Buat Tuhan Untuk Melukai Kita Sampai Kita Punya Bekas Luka Yang Kita Gak Bisa Hilang Di Dalam Hidup Kita Detik Saya Kehilangan Engkong Saya Detik Saya Kehilangan Mama Saya Sampai Hari Ini Orang Bisa Berkata Kasih Dan Sebagainya Tapi Sampai Hari Ini Ada Satu Bekas Luka Yang Gak 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 Hidup Saya Dan Luka Itu Sejujurnya Menurut Saya Akan Saya Bawa Sampai Saya Mati Tapi Saudara Yet It Please Lord Tapi Itu Sangat Menyenangkan Tuhan Untuk Melukai Yang Sempurna Tidak Akan Pernah Bisa Terlaksana Dalam Hidup Kita Dan Hari Ini Waktu Itu Seperti Engkong Saya Pernah Bilang Engkong Saya Waktu Itu Pernah Bilang Ke Saya Bef Kita Harus Minta Dipaksa Engkong Tahu Kamu Bandel Engkong Tahu Kamu Kacau Tapi Bef Kamu Harus Minta Dipaksa Waktu Kamu Dipaksa Engkong Bilang Kamu Itu Lembu Seperti Ditaruh Cincin Di hidung Kamu Ditaruh Rantai Dan Kamu Akan Dibawa Ketempat Yang Kamu Gak Mau Seperti Petrus Hari Itu Tuhan Berkata Kepada Petrus Petrus Apakah Kamu Agape Dengan Aku Dan Petrus Berkata Aku Cuma Bisa Filya Tuhan Dan Tuhan Bertanya Lagi Apakah Kamu Agape Dan Dengan Air Mata Petrus Berkata Aku Cuma Bisa Oke Petrus Apakah Kamu Filya Dengan Aku Oke Petrus Aku Tahu Kamu Gak Bisa Agape Tapi Hari Ini Mau Kamu Mulai Dengan Cinta Kamu Yang Apa Adanya Segini Yang Kecil Yang Filya Itu Cuma Cinta Yang Take And Give Kalau Kita Nerima Berkat Banyak Kita Akan Ngasih Banyak Kalau Kita Nerima Dikit Kita Cuma Untung Ruki Dengan Tuhan Bisnis Sama Tuhan Dan Petrus Dengan Jujur Dan Air Mata Sama Tuhan Dan Sejujurnya Hidup Kita Waktu Kita Pertama Ikut Tuhan Kita Berkata Tuhan Aku Cuma Bisa Filya Aku Ikut Engkau Karena Aku Dihak Berkat Aku Ikut Engkau Karena Aku Terkenal Aku Ikut Aku Bisa Nyenengin Orang Tuh Aku Aku Ikut Engkau Karena Aku Diharus Aku Ikut Engkau Kena Filya Kalau Engkau Kasih Berkat Aku Bersyukur Engkau Turunin Aku Gak Bisa Dan Tuhan Berkata Juga Gak Apa Filya Tapi Tuhan Berkata Sama Petrus Petrus Tapi Satu Titik Engkau Akan Dibawa Ketempat Yang Engkau Tidak Disukai Engkau Akan Diikat Saudara Ada Satu Proses Dari Hidup Kita Dari Filya Ke Hagape Satu Proses Hati Yang Simple Dari Filya Hidup Kita Filya Sehari Ini Ke Agape Proses Yang Simple Filya Bagaimana Merubah Hati Kita Dari Filya Yang Take And Give Ke Agape Yang Kasih Yang Sempurna Kasih Yang Tak Bercacat Seperti Musa Hari Itu Berkata Coret Nama Kitabku Di Kitab Kehidupan Kalau Bangsa Israel Engkau Tinggalkan Dan Hari Itu Saudara Tuhan Berkata Petrus Petrus Gak Apa Kamu Filya Tapi Akan Ada Satu Proses Pemaksaan Satu Proses Pelukaan Satu Proses Didikan Dimana Tanganmu Akan Diikat Dimana Kau Akan Dipaksa Sedemikian Rupa Dan Proses Itu Akan Sangat Menyakitkan Petrus Tapi Tuhan Berkata Tapi Itu Akan Merubah Dari Hatimu Yang Filya Menjadi Agape Dan Tanpa Paksaan Tuhan Tanpa Paksaan Tuhan Hati Kita Tidak Akan Pernah Bisa Berubah Manusia Sifat Dasar Kita Cuman Untung Rugi Bagaimana Kita Bisa Terima Banyak Bagaimana Tentang Kita 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 Tapi Bagaimana Hati Kita Bisa Berubah Dengan Agape Satu Titik Ketika Paksaan Itu Datang Dan Diakhir Petrus Berkata Dari Yang Tujuannya Cuman Untung Rugi Dia Berkata Jangan Salibkan Aku Seperti Tuhan Yesus Salibkan Aku Kebalik Aku Mau Mati Untuk Injil Saat Orang Pertama Dia Tidak Akan Pernah Berfikir Dia Mau Mati Untuk Injil Karena Dia Berkata Apa Untung Yang Mati Untuk Injil Tapi Ketika Proses Itu Merubah Hati Kita Dari Filia Ke Agape Dan Proses Itu Datang Dan Waktu Hati Kita Cepret Agape Hari Itu Kita Bisa Berkata Tuhan Anything For You Bahkan Aku Harus Lalu Lembah Darah Lembah Air Mata Aku Tetap Akan Berkata Untuk Engkau Yesusku Selama Lamanya Saudara Dan Proses Itu Tidak Pernah Mudah Proses Itu Tidak Pernah Mudah Saudara Saya Mau Kutip Kata-kata Yang Kemarin Pak Daniel Pernah Bilang Pak Daniel Pernah Bilang Pernah Bilang Seperti Ini Kepada Kemarin Pak Daniel Mami Selvi Ngomong Di Penguburan Pak Daniel Di rumah Duka Dan Pak Daniel Sering Ngomong Kepada Mami Selvi Bukan Tentang Berhasil Atau Gagal Pak Daniel Bukan Tentang Berhasil Atau Gagal Bukan Tentang Berhasil Atau Gagal Kita Buat KKL Berhasil Bagus Kita Buat KKL Gagal Sedih Dan Tadanya Bilang Bukan Tentang Berhasil Atau Gagal Tapi Padanya Bilang Tentang Proses Perjalanan Kita Sama Tuhan Tentang Bagaimana Kita Berjalan Proses Sama Tuhan Dan Di Dalam Proses Itu Kita Akan Mengalami Kedekatan Sama Tuhan Dan Di Dalam Proses Itu Kita Akan Mengalami Kedekatan Sekalipun Ujungnya Gagal Buat Tuhan Bukan Tentang Berhasil Atau Gagal Tapi Tentang Hubungan Relationship Kita Antara Kita Dengan Tuhan Dan Di Tengah Perjalanan Kita Di Tengah Perjalanan Relationship Kita Akan Mengalami Jalan Darah Kita Akan Mengalami Lembah Air Mata Kita Akan Mengalami Itu Semua Dan Sejujurnya Saat Kita Mengalami Itu Itu Cuman Akan Cuman Akan Jadi Cerita Antara Kita Dengan Tuhan Kita Mau Cerita Apa Orang Lain Gak Ngerti Kok Satu Hari Engkong Pernah Bilang Ke saya Bev Engkong Itu Cerita Dimimbar Kesaksian Orang Bisa Ketawa Dan Engkong Bilang Sejujurnya Yang Engkong Cerita Dimimbar Itu Gak Seberapa Dengan Engkong Alami Dengan Tuhan Seperti Lagunya And He Yang Kita Terima Waktu Kita Jalan Sama Tuhan Di Lembah Air Mata And The Joy We Share No Others Will Ever Know Di Saat Kita Berjalan Sama Tuhan Orang Berkata I Kasian I Bagus I Happy I Apa Kita Kesaksian Orang Cuman Tepukin Tangan Mungkin Kesaksian Pulau Tahun Atau Apapun Tapi Sudah Sejujurnya Satu Titik Itu Cuman Antara Cerita Kita Dengan Tuhan Di Surga Satu Titik Waktu Kita Ke Surga Kita Akan Mentertawakan Cerita Kita Bersama Tuhan Kita Bilang Tuhan Kau Waktu Itu Aku Pernah Hampir Gagal Tapi Untung Aku Ngan Nyerah Dan Satu Titik And The Joy We Share No Others Will Ever Know Dan Satu Titik Di Tengah Perjalanan Kita Hubungan Kita Sama Tuhan Orang Lain Tengah 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 Orang Lain Cuma Bisa Mentertawakan Orang Lain Berkata Itu Sesat Orang Lain Berkata Apapun Tapi Sejujurnya Hati Kita Tahu Hati Kita Tahu The Joy We Share Kebahagiaan Sukacita Ilahi Yang Kita Alami Bersama Tuhan Itu Akan Cuma Jadi Cerita Antara Kita Dengan Tuhan Itu Cuma Akan Jadi Cerita Cinta Kita Cerita Cinta Sepasang Kekasih Antara Kita Dengan Tuhan Dan Cerita Itu Cuma Bisa Akan Kita Ceritakan Waktu Kita Kembali Ke Surga Dan Kita Cerita Menghadap Tahtalah Bapak The Joy We Share No Others Will Ever Know Saudara Kira-kira Bulan Lalu Waktu Itu Saya Lagi Fitness Saya Lagi Fitness Saya Tiba-tiba Lagi Fitness Saya Di SMS Di Chatting Di WA Sama Orang Mahanaim Saya Lupa Tante-tante Di WA Sama Orang Mahanaim Dan Waktu Di WA Sama Orang Mahanaim Itu Saya Dibilang Bev Ini ada Bev bisa Telepon Enggak Siapa Enggak Tau Tapi Karena Dia bilang Orang Mahanaim Jadi Oh Ya Boleh Ditelepon Pas Fitnes Ditelepon Dibilang Gini Bev Ini Tante Punya Ponakan Ponakannya Tante itu Punya istri Adiknya Istri Ponakan Tante itu Punya Saudara Saya Juga Enggak Ngerti Saya Bisa Apal Itu Karena Anugerah Tuhan Dan Hari Itu Dia bilang Tante Ini Bilang Saya Lupa Ada Thank you Tante Buat Tugas Yang Tante Berikan Dan Tante Itu Bilang Bev Dan Yang Tadi Itu Keluarga Family Tree Yang Panjang Itu Bilang Dan Orang Adik Ini Lagi Sakit Dia Itu Baru Seminggu Percaya Tuhan Baru Seminggu Percaya Tuhan Dan Setelah Percaya Tuhan Dalam Tiga Hari Dia Sakit Setelah Sakit Dia Drop Pemudaranya Pecah Semua Dan Dibilang Dia Ada Di IGD Hari Ini BF Dia Sekarang Ada Di IGD Tapi Ada Di IGD Di Bandung Keluarganya Masih Muslim Terus Dia Bilang BF Bisa Saya Pas Pergi Kesana Saya Pergi Ke rumah Sakitnya Tiba-tiba Diketemu Keluarganya Ketemu Istrinya Dan Anaknya Terus Istrinya Dan Anaknya Bilang Bapak Dari Mana Saya Bilang Saya Itu Dari Temannya Istrinya Tantanya Ponakanya Ini Diminta Ketemu Saya Mau Ketemu Sama Si Bapak Yang Lagi Sakit Ini Terus Dia Bilang Ke Saya Pak Kalau Bapak Ini Bapak Lagi Di IGD UGD Lagi Di UGD Terus Dia bilang Gak boleh ada orang yang masuk Karena Sekarang Peraturan rumah sakit ketat Dan sebagainya Kita gak boleh masuk Tapi saya ada kartu keluarga Kita cuma boleh di ruang tunggu Oh iya gak apa-apa Saya pinjem kartu keluarganya Kartu apanya Saya ke ruang tunggu Pas di ruang tunggu Saya tungguin Tiba-tiba Ada adiknya datang Adiknya nanya Bapak Dari mana Saya bilang Family tree yang tadi Ini segini 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 Terus saya bilang Saya mau ketemu Sama Bapak Kakak Bapak Terus adiknya ngotot Ke Satpam Pak Dia harus masuk Dia harus masuk Dia itu sahabat deket Dia itu keluarga deket Sejujurnya saya ketemu orang aja Belum pernah Saya ngeliat orang Dia bilang Saya harus masuk Dia harus masuk Pak Tunjukin Dia harus masuk Ini kalau sampai Dia gak ketemu Sebelum Bapak ini Kenapa-kenapa Bapak harus tolong Ngujab dan sebagainya Akhirnya Satpamnya Telepon dokter Telepon dokter sama suster Telepon dokter sama suster Suster dateng Oh yaudah Pak Sama susternya Perawatnya Boleh Pak Masuk satu orang ya Akhirnya saya boleh masuk Pas saya masuk Saya tanya ke perawatnya Pak Orangnya yang mana sih Terus Perawatnya nunjukin Orangnya yang ini Kadang-kadang ada satu baris Ruangan-ruangan gitu Terus Pas itu Saya lihat Orangnya udah tergapar Di kasur Dia benar-benar gak Udah cuman Tutup mata Dia udah Tergapar lah Dia diajak ngomong Udah gak bisa Pas dia dateng Perawatnya yang bilang ke saya Perawatnya bilang ke saya Pak Ini emang orangnya udah koma Tapi perawatnya bilang Tapi Pak Kalau Bapak Omong Bapak ngomong ke perawatnya ini Bapak mau sampein apa Dia tetap bisa denger Oh yaudah Saya mau ngomong dulu Sama orang ini Ini kan sahabat saya Masa saya gak ngomong Terus abis itu Saya Saya Ngomong Saya doain Pelan-pelan Saya bilang Pak Di surga itu jauh lebih enak Tuhan Yesus udah nunggu Bapak di surga Apapun yang terjadi Keluarga Bapak Itu semua Udah dari Dengan tanggung jawab Tuhan Yesus Bapak tenang aja Di surga lebih enak Saya ambil minyak Saya urapin Dengan semua alat APD Dan sebagainya Sekarang saya ngomongnya Lumayan lama Saya doain Terus abis itu Perawatnya bilang Pak Saya dipanggil Bapak sendiri ya Abis itu Setelah Bapak sendiri Saya pikir Setelah saya beres doain Masa Udah ada kesempatan Masa saya gak Saya melewatkan Menurut saya Saya keterlaluan banget Saya dari satu ruangan Saya pindah ke ruangan yang lain Dan sejujurnya Hari itu jauh lebih enak Karena gak ada keluarganya Sama sekali Saudara Jadi bener-bener Semua orang koma Tergeletak di rumah sakit Saya mau doain Saya datang waktu itu Ke ibu-ibu Dia mulutnya udah ngangak Dia gak Sengah sadar Sengah gak sadar Saya datangin ibu-ibunya Saya bilang Bu Percaya Tuhan Yesus ya Saya bilang Bu Ikutin doa saya Saya terima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat Dan saya Menebus doa saya Tuhan Ibu Kalau ibu meninggal Tuhan Yesus Menerima ibu di surga Saya doain Saya pikir karena saya udah selesai doain sana Saya pindah lagi ke satu ruangan lagi Saya pindah lagi ke satu ruangan lagi Saya datangin Bapak-Bapak Sama juga Koma juga Pakai apalapi pada sebagainya di mulutnya Sama juga saya doain Pak Percaya Tuhan Yesus ya Oh Pak Tuhan Yesus itu sayang Bapak Saya doain Setelah saya pindah ke ruangan ketiga Tiba-tiba perawatnya datang ke ruangan yang saya Yang sahabat saya itu Dan Ruangannya Dan perawatnya gak nemuin saya Perawatnya nyari saya Dan Perawatnya nemuin saya Di ruangan Bapak yang baru Terus perawatnya nanya Pak itu keluarga Bapak juga Saya bilang Bukan sih Tapi mungkin itu jadi keluarga saya dalam Kristus Akhirnya saya diusir keluar Saya pulang Dan sebagainya Sudah Saya pikir itu semua selesai Tiba-tiba Habis kayak gitu Besoknya Besok paginya Tiba-tiba saya dikabarin Bev Saudaranya Tante Yang punya ponakan Yang punya ini-ini Yang kemarin Bevis doain Itu baru aja meninggal Dan waktu Baru aja meninggal Saya bilang ke Tuhan Tuhan Thank you Ini adalah panggilan Yang paling dahsyat Yang kau bisa percayain Ke saya Bagaimana saya bisa Bawa satu jiwa lagi Kehadapan Tuhan Di surga sana Bagaimana saya bisa Bawa satu jiwa lagi Kehadapan Tuhan Menurut saya Saudara Salah satu panggilan yang paling dahsyat adalah ketika kita bisa bawa satu jiwa lagi ke hadapan Tuhan. Ketika kita bisa bawa satu jiwa lagi ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang, Bef, coba kamu bayangin kalau hari itu kamu males dan itungannya sangat cepat. Kalau hari itu kamu males dan kamu gak mau doain, kamu bilang, aduh besok aja lah aku lagi sibuk. Orang yang udah kebunuh dead, selesai. Sahabatku kebunuh mati. Saudara, tapi saya mau bilang, saudara, selalu Papa Raja bilang, imam adalah orang yang berdiri antara yang hidup dan yang mati. Ini destiny kita. Standing within the living and the dead. Berdiri di antara yang hidup dan mati. Berdiri untuk jiwa-jiwa. Dan saudara, saya cuma mau bilang, di akhir jaman ini, waktunya sangat singkat. Kalau kita berlama-lama sedikit, kayak firman Tuhan berkata jangan berlama-lama. Karena musuh sudah menjadi kuat. Jangan pernah menunda-nunda sedikit pun, saudara. Ketika kita ada panggilan, kita dipanggil sebagai pahlawan Tuhan. Kita dipanggil sebagai tentara Allah. Ada panggilan tugas sekecil apapun. Mari berdiri dan lakukan tugas kita. Mari berdiri dan lakukan tugas kita. Saudara, sejujurnya, hari-hari ini, ada, setelah Papa Raja meninggal, Padanya meninggal, ada satu khutbah Engkong yang sangat fenomenal. Hari itu Engkong, kayak, setengah menubuatkan yang terjadi hari ini, saudara. Engkong khutbah di tahun 1980-an. Gak ingin sudah 1980, saya aja belum lahir. Dan Engkong menubuatkan hari ini. Sejujurnya, Engkong ceritain itu, mimpinya Tante Lani. Engkong ceritain mimpinya Tante Lani, dan Engkong berkali-kali cerita, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Sejujurnya, kurang afdol, kalau saya yang cerita. Tapi saya udah diancam sama Tante Lani berkali-kali. Bevis, kamu jangan panggil Tante Lani, tapi sekarang saya cuma mau nanya aja, saya gak mau manggil. Tante Lani mau gak sih ceritain, kayaknya kurang afdol ya, kalau saya yang cerita, saya gak pernah mimpi. Terserah sih Tante Lani, masa sih, kalau yang kemarin kan cerita 1980, waktu Engkong, masa sih Tante Lani nyuruh Engkong buat bangkit lagi, buat Engkong ceritakan, gak mungkin, Engkong udah di surga sana, udah enak, masa kita harus suruh lagi kan. Kalau Tante Lani mau, Tante Lani boleh cerita, tapi kalau Tante Lani gak mau, saya yang cerita. Gak apa-apa, Terserah Tante Lani, Terserah. Kita gak boleh menyuruh, nanti katanya kalau saya nyuruh Tante Lani, saya pulangnya jalan kaki saudara. Jadi ya, saya Tante Lani yang cerita, oh thank you Tante Lani. Ya, pulang jalan kaki pokoknya, sampai Bandung. Setelah tiba-tiba khotbah itu di upload, maka saya banyak terima SMS, saya banyak terima telepon, kemudian banyak yang tanya, sampai saya ngomong gini sama Kaleb waktu itu, apa aku rekaman aja gitu ya, jadi orang gak ada yang nanya lagi, supaya langsung sekali aja jadi gitu. Saya cerita, maksudnya mimpi itu sekitar tahun 89 mungkin, pasti belum pada lahir ya, tahun 89, saya masih sangat muda waktu itu, saya cerita, saya ngomong, Pak, Lani mimpi, saya cerita. Mimpi itu di bawah seperti, suasanya kacau, kita ini orang Kristen berlari-larian, ke kiri, ke kanan, pokoknya kacau balau. Sampai sekali waktu, ada satu orang persekutuan gitu, pendoa juga, dia ngomong, Lani aku ketembak, aku duluan ya, aku duluan ya, pertamanya saya gak tahu, kok ketembak kok gak ada darahnya gitu, lalu saya lihat dia tuh naik, dia naik, oh oke, kalau ketembak cuma naik gitu doang. Lalu saya masih berlarian ke kiri dan ke kanan, bersama beberapa, saya tahu pasti, disitu banyak anak-anak muda dan ada Pak Samuel. Lalu, tiba-tiba saya kerasa ada sesuatu yang mengenai saya, saya ngomong sama Pak Samuel, kok kok, aku duluan ya, aku duluan, karena saya ketembak, aku duluan, aku duluan, tapi bukan kayak mode film perang sekarang saudara ya, berdarah-darah gitu, gak ada, tidak ada darahnya, gak kerasa sakit, pokoknya saya tahu saya kena. Lalu sama, ternyata, saya tuh seperti melayang dan naik gitu, aku duluan, aku duluan gitu, saya naik ke atas. Nah, tiba di sebuah, di atas gitu, ya entah dimana saya gak tahu, tapi seperti pelataran yang sangat tenang, kaca gitu semuanya, lalu saya setelah di atas, saya tuh kan batin saudara ya, ini tuh tempat apa. Lalu saya masih bisa lihat di bawah, yang saya lihat di bawah itu masih berlarian, tapi yang saya lihat dengan sangat jelas dan pasti sedang berlarian itu Pak Samuel, dengan anak-anak muda, yang ikut kemanapun dia pergi, seperti menghindar sesuatu. Lalu setelah saya sampai di atas tadi, saya batin di tempat apa, lalu tiba-tiba ada suara, Nathanael bawa dia masuk. Lalu keluar tuh dari kaca tuh, seorang pria gitu, gak terlalu tinggi lah, mungkin hampir tingginya sama dengan saya, rambutnya sedikit pendek, dia juga bukan orang yang ramah gitu, tapi cuek ngomongnya gini, ayo masuk, dia bilang, ya saya ikut aja ya, mau kemana lagi kan gak tahu, lalu kemudian, dia masuk gampang banget gitu, bles aja, masuk aja, saya cukup percaya diri, kan sudah melayang tadi kan ya, saya sudah melayang, saya cukup percaya diri, lalu saya melakukan yang sama, dengan kepercayaan diri, lalu saya jalan dengan pede, kupruk gitu rasanya, gitu, gak bisa masuk, saya, pegang jerat saya tuh, sakit juga ya, saya pegangin itu, oh kaca ternyata, lalu tiba-tiba dari dalam, Nathanael tadi keluar, jangan dipikir, kata dia, oke, saya ngomongi diri saya, jangan dipikir, jangan dipikir, kali ini saya masuk dengan perlahan, saya tidak akan mengulang kesalahan dua kali, jadi saya masukkan, badan saya pelan-pelan, oh bisa masuk, lalu saya mulai mikir, kok bisa masuk ya, saat detik itu saya berpikir, badan saya separuh ketinggalan, gak bisa masuk, tapi itu bukan imam antara hidup dan mati, bukan, antara masuk dan tidak, lalu saya ngomongi diri saya, jangan mikir, jangan mikir, jangan mikir, dan akhirnya bisa masuk, sempit banget, saya ngomongin, doh Tuhan, rasanya sesek gitu, sempit, lalu saya tuh mulai berpikir, wah yang di bawah gimana ya, saya mulai tanya, papi mami saya gimana ya, tapi detik saya lihat, papi mami saya, saya tuh nengok ke belakang, dan saya melihat, mereka berjalan masuk ke barisan ngantri juga, lalu saya lihat ke depan, nah begitu saya lihat ke depan, di depan itu ada Pak Daniel, Pak Daniel, orang lain, orang lain, lalu saya, kami ini ngantri, bapak ibu saudara, lalu tiba-tiba sesaat, ada sebuah gerbang yang besar tuh terbuka, terang banget, begitu kami ini ngantri, mau masuk ke dalam, saya sudah lihat, Pak Yusak, sama Ibu Yusak itu, sudah duduk di dalam, sudah siap untuk makan, dan perjamuan, karena di sana terang dan banyak makanan, saya mulai mikir, terutama ada banyak makanan, yang saya gak pernah lihat, di dunia ini, ada roti kecil-kecil, lucu-lucu pokoknya, saya ngomong, aduh, ini lili doyan yang beginian nih, lalu saya, deketin kan saya nanya, boleh gak aku minta, buat adikku yang masih di bawah, saya bilang gitu, lalu, yang jaga kue itu ngomong gini, kamu tidak perlu memikirkan yang di bawah, karena Tuhan sudah mengutus orang-orang, untuk memberi mereka makan, dan menjaga mereka di bawah, sampai di situ saudara, satu yang saya ngerti, tadi barusan, dengan saya cerita seperti ini, kita care dengan keluarga kita, itu harus, tapi sampai sebuah level tertentu, firman Tuhan berkata, engkau harus mencintai Tuhan, lebih dari keluargamu, saya mengucap syukur di firman Tuhan, maksudnya di mimpi itu, Tuhan ngomong, kamu gak perlu pusing mikirin yang ketinggalan, ada orang-orang, Tuhan sudah tentukan banyak orang, untuk menjaga dan memberi mereka di bawah, Tuhan lebih cinta mereka daripada cinta kita, itu yang membuat akhirnya, banyak hal di dalam hidupmu itu tidak terjadi, karena engkau sibuk memikirkan, yang fana, engkau harus tetap fokus kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan ajarkan seperti ini, gak usah ribut dengan mimpinya, gara-gara mimpi saya ngantri dekat Pak Daniel, maka ada orang yang bilang, Cik jangan sampai kami ini mengantar, engkau juga seperti Pak Daniel, sehingga patahkan dalam nama Yesus, karena kan ngantrinya dekat, biar mimpi tinggal mimpi, biar Tuhan yang menetapkan, bagian kita itu siap, kapanpun Tuhan panggil kita, kita ini sedang menyelesaikan tugas, tuntas finish strong, dan engkau didapati setia, itu aja udah, bagian kita mempersiapkan, menyelesaikan sekali lagi, setiap tugas dan bagian, lalu kemudian saya tanya, kan ada yang manggil saya itu Nathaniel, saya masih muda waktu itu saya pikir gini, oh Nathaniel, apa mungkin ya Pak, Nathaniel itu jodohku, setelah langsung Pak Yusa, ngawur, ngawur, ini ada nih, bilangin itu, ternyata bilang seperti ini, setiap kita, engkau itu punya karakter, punya kemiripan dengan murid-murid Yesus, jadi jaman itu, saya masih ingat jelas sampai hari ini, Pak Yusa itu bilang, di surga nanti, ada kelompok-kelompok orang, dan biasanya, setiap anak Tuhan, engkau akan masuk di kelompok itu, yang sesuai dengan karaktermu, lalu saya komplain, tapi Nathaniel kan laki Pak, saya ini perempuan, kepengennya kan Esther, itu Deborah, mungkin ya namanya kan, kepengennya kan begitu, tapi kok Nathaniel, menurut saya Nathaniel, dibahas sangat sedikit, di firman Tuhan, cuman ada di Yohanes 1, ayat 47-51, saya ingat saya, lain itu gak ada, tapi Pak Yusak bilang, ya betul, mungkin yang kamu miliki, karaktermu banyak lebih mirip, seperti Nathaniel, sebetulnya sebelum ini, Bapak Ibu Saudara, saya itu sudah hampir, 1-2 bulan lah sebenarnya, mengajak terutama pilar yang di Windu, yuk belajar sekali lagi, pemataan diri, karena itu mempengaruhi, hidupmu, nanti di surga, Tuhan waktu itu bilang, setelah engkau ngerti, ada banyak karakter Nathaniel, Tuhan kasih engkau nama apa, terus kemudian Tuhan bilang, kamu baca lagi, pengajaran mungkin tahun berapa tuh, 2013 kayak itu, eh gak ada, mungkin tahun 2003, atau berapa yang zaman Pak Agung itu, kan ada nih, ada buku soal 7 jemaat, Pak Yusak punya, Pak Agung punya, Bu In juga punya, belajar lagi Saudara, karena Pak Yusak pernah bilang, itu adalah 7 kelompok, orang yang akan ada di surga, kalau engkau tahu bagianmu dimana, pelajari, contoh misalnya, kuatnya dimana, Ephesus, Smyrna, Philadelphia, atau engkau belajar, karena dari satu jemaat, itu Tuhan itu sudah ngajarin, apa yang harus kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan, di satu jemaat itu, Tuhan sudah ngajarin juga, kelebihanmu apa, kekuranganmu apa, kalau engkau mempelajari, Tuhan ngomong, itu shortcut paling cepat pokoknya, untuk belajar karaktermu jadi, jadi hari-hari ini, ayo belajar lagi, supaya masuk, supaya gak ketinggalan, supaya jangan sampai, kalau Tuhan panggil, kita gak punya kelompok, saudara bingung sampai disana nanti, di sebelah mana kelompok saya, tapi minimal kalau saudara dipanggil, dan masuk, engkau ngerti, engkau ada di kelompok mana, amin, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati, lanjut Beb, aku boleh nebeng pulangkan lah ini, saudara, di mimpi itu, diceritain, dan, engkau berkali-kali, di khotbah 1980-an, engkau di khotbah itu, terus engkau bilang berkali-kali di khotbahnya, ini mimpi dari Tuhan, ini mimpi dari Tuhan, dan hari itu diceritakan, terjadi peperangan rohani, yang sangat dasyat, saudara, itu makanya, setelah itu kita bilang di pilar, ayo Tante Lani, mari kita belajar peperangan rohani, lebih lagi, terjadi peperangan rohani, yang sangat dasyat, saudara, hari-hari ini, di akhir jaman ini, sebentar lagi, kita menghadapi peperangan rohani, yang paling terakhir, yang sangat dasyat, hari ini saya cuma mau bilang, persiapkan diri kita, kuatkan, dan teguhkan hatimu, saudara, bolehkah, buka Masmur 19, Masmur 19, dan waktu itu, di khotbah itu dikatakan, kenapa, jadi banyak orang dengerin lagi, dan nanya Tante Lani, karena waktu itu di khotbah, dia bilang setelah, dengan khotbah itu, engkau nanya ke, Pak Daniel waktu itu, engkau nanya, waktu itu Pak Daniel juga masih muda, engkau nanya, Dan, berarti kamu nanti pulang duluan ya, terus, Papa Raja bilang, iya Pak, nanti setelah Mama sama Papa pulang, aku yang pulang pertama, padahal dia ngomong seperti itu, itu makanya, kenapa, jadi banyak orang yang nanya, dan sebagainya, oke, Masmur 19, Masmur 19, Masmur 19, Masmur 19, Masmur 19, ayat 1, hari meneruskan berita itu pada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu pada malam, ayat 3, tidak ada berita, dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, akan ada hari ini, tetapi gemam mereka, terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka, sampai ke bujung muis, saya percaya hari ini datang, sampai ujung bumi keselamatan terjadi, ia memasang kemah langit, untuk matahari, dan ayat kelima, tapi ini yang terjadi, yang keluar, bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang, bagaikan pahlawan, yang hendak, melakukan perjalanannya, saya tetap di ayat ini, saya tidak pernah menikah, saya tanya ke Josu, hari itu Josu nikah, yang keluar, dan saya bingung sama ayat ini, yang keluar, bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang, setahu saya, waktu itu Josu mau married, pas Josu mau married, Josu bilang ke saya, di tengah married, Josu bilang, Bef, aku udah gak sabar nih, aku akan masuk malam pertama, dan terus Josu bilang, Bef, aku bakal one hit one shot, ya gak, aku akan langsung punya anak, dan bener nih saudara, one hit one shot, kurang ahli apa sih Josu, dan saudara, saya gak tau, saya gak tau, karena saya belum menikah, tapi setahu saya, seharusnya, wajarnya itu, pengantin itu seperti Josu, kalau gak, itu menurut saya, bakal pengantin itu bisa ribut, sewajarnya, pengantin itu girang, dan semangat, waktu dia mau masuk, ke dalam kamar pengantinnya, tapi ini masalahnya, firman Tuhan berkata, ini girang, karena keluar, dari kamar pengantinnya, Josu lebih girang, waktu mau masuk, malam pertama, atau lebih girang, waktu mau keluar, saudara, tapi ini ayatnya, yang girang, bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar, dari kamarnya, dan firman Tuhan berkata, girang, bagaikan pahlawan, yang hendak, melakukan perjalanannya, saudara, kalau kita dipanggil, sebagai pahlawan Kristus, kita ada, sebagai pahlawan-pahlawan iman, suka gak suka, mau gak mau, secucurnya, bagian kita, bukan kamar yang enak, bukan kasur yang hangat, tapi bagian kita, selalu berdiri, di dalam medan peperangan, saudara, dalam bahasa Inggris, dikatakan, seperti pelari yang eager, to run the race, seperti pelari, yang semangat, untuk berlari, dalam perjalanannya, saya tahu, dan saya yakin banget, pengantin baru, akan sangat happy, untuk masuk, dalam malam pertamanya, ke dalam kamar pengantinnya, itu, akan sangat menyenangkan, tapi saya mau bilang, kalau panggilan kita, sebagai pahlawan iman, semenyenangkan apa, engkau berada, di dalam kamarmu, panggilan kita, tidak pernah ada, di dalam kamar, dan tidur-tiduran, di kasur kita, tapi habitat kita, selalu berada, di dalam perperangan, di mana pedang, bertemu dengan pedang, di mana kita, angkat perisai, di mana seakan-akan, darah tercurah, tapi waktu kita, dipanggil, sebagai pahlawan iman, tentara iman, suka gak suka, mau gak mau, habitat kita, akan selalu ada, di dalam medan pertempuran, dan kapan, kita akan berada, di kamar yang nyaman, mungkin waktu kita, di surga nanti, kita akan berada, di kamar yang nyaman, dengan sangat enak, tapi saya mau katakan, dan saya pastikan, selama kita ada, di dunia ini, habitat kita, selalu berada, di dalam medan pertempuran, dan saya mau berkata, sampai kapanpun, jangan pernah ada, satu pasukan pun, yang berkata, aku mau nyerah, aku berhenti, aku letih, aku capek, seperti ikan, yang berada di kolam, sesayang apapun, kita ikat, dengan ikan kita, oh ikan arwana ini, yang mahal, dan kita berkata, aduh kasihan, airnya dingin, lemendingan kita ambil, dan kita selimutin, di kasur kita, kita kasih kasur, yang sangat hangat, kita kasih, bantal, dengan bulu angsa, yang sangat bagus, sesayang apapun, itu cuma orang bodoh, yang melakukan itu, karena detik kita ambil, ikan dari air kita, detik itu juga, ikan itu mati, dan saya mau bilang, detik kita keluar dari peperangan, dan detik kita memutuskan, untuk keluar dari peperangan, tubuh kita gak mati, tapi kita sedang membunuh roh kita, saya mau berkata, kepada setiap pasukan Tuhan, pahlawan-pahlawan iman, dan yang saya tahu, Mahanaim adalah tempat pahlawan-pahlawan iman, saya mau katakan, kita ada bukan untuk menyerah, kita ada bukan untuk gagal, kita ada di dalam medan pertempuran, sesenang apapun Josuh, dengan malam pertamanya, bagian Josuh tetap mengangkat pedang, dari lama dan pertempuran, saudara, di dalam mimpinya dikatakan, satu hari nanti, Anlani bilang, waktu itu Anlani ke surga, dan Tandani lihat engkong, emah duduk di meja makan, dan papa raja juga yang duduk di meja makan, saudara, saya mau bilang, bagian kita peperangan hari ini, kita berperang dengan sangat dasyat, kita bawa lawatan, dan saya mau bilang, satu hari nanti, dan saya akan selalu katakan, satu hari nanti, di surga nanti, kita akan duduk di dalam meja pahlawan, kita akan ada di dalam barisan, para pembawa-pembawa lawatan, dan hari itu, dan sampai hari itu tiba, kita akan katakan kepada pahlawan-pahlawan iman, ini memang gak mudah, tapi lawatan itu pernah terjadi di jaman kita, saudara, kemarin, ya tadi saya baru diceritain di mobil, kemarin kalau gak salah kau gini mimpi, dan dia mimpi ketemu papa raja, Pak Daniel, dan Pak Daniel bilang, di satu pesan terakhirnya, Pak Daniel bilang, saya mati, untuk menaruh benih lawatan, atas Indonesia, dan saya mau berkata, perlu berapa benih lagi, untuk lawatan itu bisa terjadi, masakah gak ada orang-orang yang mau berdiri untuk lawatan, masakah gak ada orang-orang yang mau berdiri untuk lawatan, darahnya telah tercurah, saudara, darahnya telah tercurah, saudara, kemarin, waktu saya dengar, dibilang, oh keluarganya Pak Yusak tuh hebat-hebat, dari anaknya, mantunya, sampai cucunya, semua kejar Tuhan, semua jadi hamba Tuhan, semua nyamai pesan Tuhan dengan sanggara dasar, semua hebat dipakai Tuhan, sejujurnya saya ketawa di dalam hati, saudara, saya cuma mau bilang, kita bukan keluarga yang hebat, kita keluarga yang mencintai dosa, kita keluarga yang lebih hancur dari orang lain, tapi saya mau bilang, kita keluarga yang tahu arti sakitnya kata lawatan, saudara, mama saya meninggal, orang berkata mama saya meninggal karena kecelakaan, saya berkata mama saya meninggal karena lawatan, dan mama saya meninggal karena matir, dan saudara, di keluarga saya ada Engkong, ada Papagung, ada Levi, ada John Rick, kita orang-orang yang tahu sakitnya arti kata lawatan, saat orang berkata lawatan itu mainan, kita dengan air mata berkata itu tidak pernah mainan, saat orang berkata itu mimpi, dengan air mata kita berkata, kita tahu sakitnya kata lawatan, dan orang berkata kita bukan keluarga yang hebat, kenapa kita mau gila-gilaan ikut Tuhan, kenapa kita mau gila-gilaan berdiri buat lawatan, bukan karena kita keluarga yang mampu, bukan karena kita keluarga yang hebat, tapi karena kita keluarga yang tahu artinya sakit lawatan, ketika darah pernah tercurah di keluarga kita, dan saya cuma mau bilang satu titik, kalau sampai ke surga nanti dan lawatan gak pernah terjadi mau taruh dimana muka kita kita mau bilang ketemu Engkong, kita mau bilang ketemu Papa Raja kita mau bilang ketemu Papa Gung Engkong bilang Bef, kita udah taruh benih untuk lawatan, ini tongkat estafet dan kalau sampai itu gak kejadian di jaman kita, kita mau ngomong apa di surga nanti, dan saya mau berkata berapapun harganya berapapun harganya lawatan itu harus terjadi berapapun lawatannya lawatan itu harus terjadi saudara, saya tutup dengan ini hari itu, waktu itu saya lagi saya lagi bingung di Wahyu saya gak bacain aja, saya bacain yang saya tahu saya lagi baca Alkitab di Wahyu dan dikatakan darah para martir darah para orang yang mati buat Injil menuntut pembalasan hari itu, saya komplain ke Tuhan saya bilang Tuhan, aku gak terima mamahku mati karena martir dan aku gak terima orang yang menyerahkan hidupnya karena martir masa sih di akhir hidupnya dia tetap menuntut pembalasan masa sih orang yang memberikan hidupnya dibakar, dihancurkan dihina hanya untuk Injil di akhir dia kecewa dan berkata aku tuntut pembalasan hari itu dengan penuh kegalauan saya bilang ke Tuhan, Tuhan aku gak ngerti ayat ini tapi menurut saya masa sih dan saya gak terima kalau mama saya mati dan mama saya di surga sana menuntut pembalasan dan hari itu ada saya baca satu buku dan buku itu menerjemahkan salah satu bahasa aslinya dan saya baca yang di bahasa aslinya dikatakan ke sini darah para martir yang darah para martir ingintan dan arti kata tuntutan adalah keinginan mereka agar tujuan darah mereka tercurah tercapai ketika mereka bertujuan untuk lawatan ya mereka bukan menuntut balas tapi mereka menuntut sampai tujuan darah mereka tercapai bila mereka mempersembahkan hidup mereka di hadapan Tuhan agar lawatan terjadi dan sampai hari ini darahnya masih menjerit mereka sedang menjerit darahnya menjerit lawatan harus terjadi di generasi ini saudara di kita pertama di kejadian darah habel menjerit penuntutan balas tapi di perjadian baru firman Tuhan berkata darah Tuhan menjerit lebih keras dari darah habel dan dia menuntut lawatan dan saya mau bilang di kitab wahyu ditutup dengan berkata darah para martir mereka juga meneriakan lawatan hari ini di surga sana mereka sedang meneriakan kita dan berkata mari bangkit nak mari bangkit nak lawatan sebentar lagi lawatan sebentar lagi nak lawatan sebentar lagi dan sejujurnya menurut saya kita adalah orang paling hina kita adalah orang paling dursila kita adalah orang paling gak tau diri ketika kita berkata aku gak mau ngelanjutin ini dan aku selesai saudara menurut sejarah Jakobus dipenggal Filipus dicambuk Matius tahun 60 tahun 60 masih dipancung dengan kapak Andreas disalip eks Markus diseret sampai tubuhnya koyak Petrus disalip terbalik Paulus dipenggal dan sejarah mencatat ada susu yang keluar dari leher Paulus Thomas ditusuk di oven di India Lukas digantung di pohon saitun dan masalahnya darah para Marti ini gak pernah berhenti darahnya tetap mengalir dan darahnya terus mengalir di jaman Kaisar Nero orang percaya ditaruh dengan baju lilin dibakar hidup-hidup di jaman dominian Kaisar dominian tahun 81 Masehi mereka dipukul pentung sampai mati di jaman Kaisar terhajan mereka dimakan singan di jaman Kaisar Markus mereka dicepit kakinya sampai mati dan masalahnya dari jaman itu sampai jaman sekarang darahnya terus mengalir 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 dan hari itu setumpuk darah yang sangat banyak mereka cuma berkata lawatan harus terjadi ketika darahnya mengalir dari jaman Alkitab sampai jaman sekarang sampai jarah mama saya darah Levi darah Jorik dan darah pembawa lawatan yang lain saya cuma mau berkata masakah di akhir kita gak menyelesaikannya masakah di akhir kita gak menyelesaikannya sorry saya tutup ayat terakhir di Masmur 138 ayat 8 yang paling terakhir di The Message-nya dikatakan seperti ini Masmur 138 ayat 8 di The Message-nya dikatakan seperti ini sorry Masmur 138 Masmur 138 ayat 8 dikatakan seperti Masmur 138 ayat 8 yang satu lagi yang satu satu ini lagi kalau ini nah yang ini sudah saya mau baca ini kata-kata Daud salah satu kata-kata terakhir Daud sebelum Daud pulang ke surga sebelum Daud tahu Daud akan meninggalkan dunia dan kata-kata Daud terakhir yang ini mau saya ucapkan di hadapan Tuhan dia berkata finish what you started in me saya cuma bilang God Tuhan Engkau yang memulai Bahtra loh Engkau memulai Bahtra lewat Pak Agung lewat Pak Yusak lewat Pak Daniel mungkin mereka semua telah ke surga dan mereka semua badannya telah pulang tapi saya mau berkata finish what you started God finish what you started Engkau telah memulai finish what you started dan saya mau berkata your love is eternal cintanya abadi karena cintamu kita bergerak sampai hari ini karena cintamu kita bergerak sampai hari ini dan satu kata terakhir sebelum kita sembah Tuhan don't quit on me now Tuhan jangan pernah berhenti dengan Bahtra sekarang finish what you have started kalau engkau berani memulai Bahtra saya mau berkata kapan kita selesai kita selesai waktu kita diangkat di atas awan-awan don't quit on Bahtra now jangan pernah berhenti dengan Bahtra sekarang harga darah telah tercura itu sangat banyak bahkan di akhir Pak Daniel berkata aku mati untuk benih lawatan dan kita mau berkata Tuhan benihnya sudah terlalu banyak finish what you have started selesaikan apa yang engkau mulai engkau berani memulai Bahtra engkau yang berbicara dengan pendahulu kita buat Bahtra buat Bahtra buat Bahtra dan saya mau berkata hari ini di jaman kita Tuhan ini perjanjian pendahulu kita finish what you have started don't quit on me now mari kita sembah Tuhan ini kami barisan imamu Tuhan finish what you have started Lord finish what you have started kemudian 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 Terima kasih.